Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Selasa 22 Agustus 2023 Ketololan Kebodohan Omong Kosong Amsal 15 ayat 21 Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi tetapi orang yang pandai berjalan lurus Rekreasi kita janganlah suasana menyenangkan tanpa arti Bentuk yang sama sekali tidak bermakna Kita dapat melakukan begitu rupa sehingga bermanfaat dan meninggikan orang-orang dengan siapa kita bergaul Dan meninggikan mutu kita dan mereka untuk lebih sukses menjalankan tugas-tugas kita sebagai umat Kristiani Kita tidak dapat dimaafkan di hadapan Allah Kalau masuk dalam kepelisiran yang membuat kita cenderung tidak sanggup menjalankan tugas sehari-hari Dengan setia dan kemudian mengurangi minat merenungkan perkara-perkara surga dan Allah Agama Kristus mengembirakan dan meninggikan pengaruh Hal itu mengatasi semua yang berupa senda gurau dan lelucon yang bodoh Dan obrolan sia-sia dan kocak Amanat kepada orang muda halaman 462 Adalah oleh menuntun pengikut-pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan Dan ikut serta dalam kepelisiran mereka Maka setan paling berhasil dalam menjatuhkan mereka ke dalam dosa Melalui drama ia telah bekerja selama berabad-abad Membangkitkan nafsu dan bersuka-suka dalam kejahatan Opera dengan pemandangan yang memosonakan Serta musik yang merangsang tari-tarian orang yang bertopeng Dan sadansi permainan kartu Setan telah gunakan untuk menghancurkan benteng prinsip Dan membuka pintu kepada pemanjaan hawa nafsu Di dalam setiap kumpulan untuk mencari kepelisiran Di mana kesombongan ditunjukkan dan selera makan dimanjakan Di mana seorang dituntun untuk melupakan Tuhan Dan kehilangan pandangan terhadap perkara-perkara yang baka Di sana lesetan sedang mengikatkan belenggunya kepada jiwa-jiwa manusia Alfa dan omega jilid 2 halaman 56-58 Kiranya renungan pagi kita saat ini boleh menguatkan iman percaya kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk nasihat firmanmu yang baru saja kami dengarkan Biarlah firmanmu itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Kami bersedia melakukan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini Kiranya pimpinan Tuhan boleh menjadi bagian kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada mu yang hidup Amin Demikianlah renungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Cornelius Media Dan follow kami di instagram dan facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa besok hari Sampai jumpa besok hari